Ada capres Pak yang bilang, lemah akan ditindas seperti di Gaza. Pas dengar itu banyak orang-orang yang kurang cocok Pak. Saya lihat itu di media sosial banyak sekali yang merasa kurang cocok dengan kalimat itu Pak. Gimana tanggapan Bapak? Gini, ini bukan soal lemah. Palestina itu adalah sebuah tempat di mana di situ ada politik apartheid. Di situ ada pendudukan, di situ ada penindasan. Jadi ini yang harus kita perjuangkan dan kalau dikatakan Gaza itu lemah, tidak. Gaza itu hebat, tangguh, kalau tidak tidak bisa bertahan seperti sekarang ini. Siapa bilang dia lemah? Tidak bisa dimasuki sampai sekarang. Mereka memiliki daya, daya, daya juang yang membuat dunia itu terheran. Di situ kita ditunjukkan bagaimana kekuatan dengan kekuatan semangat jihad yang luar biasa. Jadi jangan pernah mengatakan Gaza itu lemah, Gaza itu kuat, Gaza itu tak. Jadi di sana adalah sebuah praktek penindasan, praktek apartheid, praktek pendudukan. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Jadi saya tidak sependapat kalau dikatakan Gaza itu lemah. Justru dunia belajar, belajar, ketanggapan, belajar, dan berjalan. Setelah puluhan tahun kita kasihkan sekarang ini. Gitu. Oke itu dia tadi jawaban dari Pak Anies. Pak Anies, saya ini dari tadi salah fokus nih Pak. Bukan ke Bapak, tapi ke bajunya nih Pak. Boleh Pak cerita sedikit soal bajunya nih Pak? Spil, spil. Ini kutipan orang Gorontalo nih. Berdiri ya, berdiri nih. Dibaca aja, dibaca aja nih. Gini, kebaca? Ayo. Nih, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Jadi, cerdas dan cinta itu kombinasi yang dahsyat untuk kita punya ikatan yang baik. Jadi, punya cinta dan punya cerdas. Amin. Dari tadi pas Bapak ngomong, saya salah fokus Pak ke situ. Keren banget gata-katanya Pak. Dan ini bikinan dari Ciki namanya. Ciki itu nanti teman-teman bisa Google. Dia memproduksi apa, jaket, rompi, kaos dengan pesan-pesan seperti ini. Ciki Fauzi, anaknya Ikan Fauzi. Eh, yuk. Beri tempatan lu yang meriah.